Beberapa pekat terakhir ini, Indonesia berada pada kondisi udara yang dikatakan oleh orang-orang kesehatan. Kondisinya buruk, terlebih di daerah Ibu Kota, Jakarta. 30 persen pasien rumah sakit terkait inspeksi saluran pernafasan meningkat pasiennya. Masuk juga di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitar kita ini. Mungkin sebagian kita merasakannya, kita patut merenung. Untuk apa? Pertama, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahwasannya nikmat yang Allah berikan selama hidup kita, yakni nikmat bernafas itu kadang jarang kita syukuri. Huffington Post pernah berupaya menghitung berapa kadar oksigen yang diperlukan manusia tiap hari. Maka rata-rata orang dewasa dikatakan di situ, bahwasannya tiap hari mereka menghabiskan 550 liter oksigen murni. Dan berapa harganya seandainya kita harus membayar saat bernafas dengan harga oksigen per liter sebesar 25.000 rupiah. Ini harga yang murah. Kalau yang kemasan kecil itu bisa lebih mahal 2 atau 3 kali lipat. Maka setiap hari kita ini untuk bernafas, mestinya membayar oksigen itu lebih dari 13 juta rupiah. Hanya untuk oksigen. Selama ini kita mendapatkan gratis, bernafas, tanpa kita menggipungut biaya sebesar pun oleh Allah SWT. Maka patut dan patutlah kita ini merasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan sebagai perwujudan rasa syukur, kita mestinya mengingat ada nikmat yang lebih besar. Ada keperluan manusia yang lebih besar daripada sekedar bernafas. Imam Ibn Payyim Al-Jawziyah di dalam kitab beliau, miftahu dari sa'adah. Beliau mengatakan, Walhajah ilah syariah, asyaddu minal hajah ilah talafus. Keperluan manusia kepada hukum syariah Allah SWT itu jauh lebih besar dibandingkan keperluan manusia terhadap bernafas. Kita tanpa bernafas, terasa hidup pasti sesat. Tidak akan bertahan lama. Tetapi keperluan manusia terhadap syariah itu lebih besar daripada bernafas. Apalagi kalau sekedar dibandingkan dengan makan dan minum. Kenapa beliau katakan itu lebih besar? Karena ketika orang tidak bernafas, taruhlah oksigen habis. Makanan tidak ada. Kekeringan sehingga kita tidak bisa minum. Resiko paling besar ketika itu terjadi adalah matinya kita. Terlepasnya ruh daripada jasad kita. Tetapi ketika kita hidup tidak diatur dengan syariah Allah SWT kata beliau, yang rusak itu adalah kedua-duanya. Yang rusak kedua-duanya. Pelanggaran hukum syariah terhadap lingkungan ekonomi menyebabkan kehidupan ekonomi akan rusak. Pelanggaran hukum syariah terhadap ekologi, alam semesta, lingkungan, hutan, dan sebagainya. Itu mengakibatkan kita merasakan keadaan lingkungan yang tidak nyaman. Pelanggaran hukum syariah terhadap aturan berkeluarga menjadikan keluarga yang seharusnya seperti surga bisa berubah berbalik 180 derajat menjadi seperti peraka. Pelanggaran hukum syariah terhadap urusan pidana menyebabkan kehidupan kita banyak dihantui oleh berbagai kejahatan yang menyebabkan kita. Pelanggaran hukum syariah terhadap aturan-aturan sosial budaya, pernikahan, hubungan antara lelaki dan wanita menyebabkan kerusakan. Sebagaimana yang kita lihat seperti sekarang ini? berbagai macam kasus pembuangan bayi, perzinaan, bahkan sampai yang tidak masuk akal, di luar nalar, lelaki bisa kawin sesama lelaki, perempuan bisa kawin sesama perempuan. Di luar nalar, seorang suami bisa hamil, sementara istrinya justru yang menghamili. Sebagaimana yang terjadi di negeri Eropa sana. Ini semua kenapa terjadi? Karena tidak diterapkannya aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak salah. Ketika Imam Ibn Qayyim mengatakan, keperluan kita terhadap syariah Allah jauh lebih besar dibandingkan keperluan terhadap bernafas sekalipun. Yang kedua adalah bahwasannya ketika kita kehilangan nafas kita, sesat nafas kita, kita merasa kita merasa. Sehingga kita bisa mencari obatnya. Akan tetapi ketika kita melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kadang kita bisa terlena. Tidak mengapa. Sebagaimana kata Imam Ibn Al-Gilbar al-Andalusi, di dalam bahjatul majalis, beliau mengatakan, Saudaraku, sesungguhnya di antara manusia, itu ada orang yang seperti hewan. dalam bentuk seorang lelaki yang mendengar dan melihat. Dia cerdas, dia tanggap ketika mendapatkan musibah terkait hartanya. Akan tetapi ketika musibah itu menimpa agamanya, dia tidak merasa. Berapa banyak mungkin sholat kita yang tidak kita laksanakan dengan baik, kita merasa tidak mengapa. Kita mungkin tidak mabuk, tetapi kadang kita tidak mengerti apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan kita merasa itu bukan sesuatu masalah. Ini padahal sebuah musibah yang besar. Masyurul Muslimin, rahimahumullah. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. Dalam hadis ribet Imam Ibn Majah juga menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah ta'ala. Dan musibah yang disebabkan oleh tidak taatnya kepada Allah itu jauh lebih besar daripada musibah-musibah yang berupa fisik semata. Dalam hadis yang cukup panjang, di ujung hadis ini beliau mengatakan, وَمَلَمْ تَحْكُمْ أَعِلْمَتُهُمْ دِكِتَابِ اللَّهِ Selama para pemimpin, penguasa, tidak mau berhukum dengan kitab Allah, enggan menerapkan syai'a Allah s.w.t. وَيَتَحْفَيَّرُ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ Dan mereka justru memilih-milih dari apa yang Allah turunkan. Yakni memilih mengikuti nafsu mereka daripada mengikuti ketentuan Allah. إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْسَهُ مُبَيْنَهُمْ Melainkan Allah pasti akan menjadikan bencana senantiasa menimpa, meliputi di antara mereka. Ma'asyurul Muslimin rahmatullahi wa ta'ala mudah-mudahan Allah s.w.t. menjadikan musibah yang kita dapati, entah itu besar, entah itu kecil, dijadikan Allah sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah jadikan sebagai peningkat berajat kita. Dan Allah jauhkan kita dari musibah yang lebih besar, yakni musibah yang menimpa agama, keimanan kita kepada Allah s.w.t.